Intro Oke sahabat jeep, ini dia funny things Atau aku bisa bilang kayak hidden gemnya Hidden gem untuk jeep Rubicon JL Semua jeep JL Dan ya ini aku baru baca-baca tadi di website Terus aku juga searching-searching di forum Dan ternyata ini beneran ada Aku udah cross-check sendiri Apa sih bro? Apa sih bro? Hidden gem, bro? Bawa jeep Ini adalah hal-hal yang mungkin kita selihat sehari-hari Tapi kita gak sadari nih Dan ini ya sebenernya buat funny aja sih Dan ada juga beberapa nilai historinya dibalik semua itu Dan yaudah kita lanjut ke videonya Let's go Di bagian yang pertama Ini ada headlamp dengan tulisan Jeep Performance LED Jadi yang dimana nih guys Kalau kalian tahu ini adalah tipe yang Rubicon Jadi untuk versi lampunya Bentuknya seperti ini Sebenernya ada satu lagi yang unik guys Lampunya itu yang model-model masih lama Yang halogen Itu di dalam titik tengahnya ada logo grill Dari Jeep Willys Gokil Kita lanjut ke barang yang kedua Yang kedua nih sahabat pionir Jadi ada gambar sendal jepit disini nih Buat apa guys? Beneran? Kalau kalian gak bercanya kalian cek nih Di depan kaca nih ada sendal jepit Sepasang Nah jadi setelah aku baca-baca Ini adalah untuk menghargai Kayak appreciate kepada Rickpew namanya tuh Kalian bisa cariin nanti di Google Rickpew itu siapa Jadi kurang lebih dia adalah offroader juga Yang kalau lagi offroad Atau lagi overland Dia selalu pakai sendal jepit Makanya ada disini gambar sendal jepit Gokil Filosofinya Kalian bisa cari di Google nanti seperti apa Kita lanjut ke yang ketiga Let's go Yang ketiga nih guys Kami bisa lihat Disitu ada lubang angin Di antara wiper-wiper nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Sama Jadi tujuh kayak grill di bagian depan Untuk patternnya atau polanya juga Itu sama Kayak honeybeam lah kita bisa bilangnya ya Jadi kotak-kotak kayak sarang lebah madu gitu Dan oke kita lanjut ke yang berikutnya Yang berikutnya nih sahabat pionir Ini emang unik banget Dan spesial Jadi ini memudahkan Buat para teknisi Membuka Ini ada hing Ataupun engsel Pintu jeep JL Ini ada kodenya nih T50 Tuh T50 tuh ke bawah Jadi ini dibuka Dengan kunci T ukuran 50 Jadi untuk teknisi gak usah keder nih Gak usah nyari-nyari lagi Aduh bro Konsinnya apa nih bro Nah T50 guys Ini tulisannya nih Saya juga ngerti T50 ukuran semana Yang pasti ini tulisannya T50 ya Kita lanjut ke berikutnya Let's go Oke next sahabat pionir Ini aku buka dulu ya Oke guys Ini dia yang unik dari Jeep Bener-bener unik banget Di kepikiran sampai bikin Desain ini Ataupun kayak Ya ini trademark gitu kode Di sebelah sini guys Kalau kalian bisa lihat Di sini ada tulisan JL Dan Di bagian bawahnya Kecil banget Ini ada sandi morse Yang dimana untuk sandi morse nya itu Dia berbentuk juga Atau diartikannya sama J dan juga L Jadi untuk J Titik Strip 3 kali J Dan ada lagi Untuk kode L Titik Strip Titik Itu adalah sandi morse Untuk huruf L Jadi ini di sini JL Baru tau kan Aku juga baru tau Coba Kita cara lagi yang berikutnya Let's go Oke Sahabat Jeep Ini ada lagi nih Sebenernya mungkin kalian udah tau beberapa Tapi beberapa orang juga gak tau Jadi aku kasih tau aja Let's go Ini dia Di sini kalian bisa lihat Ada Emblem Tulisannya Jeep JL Sport Utility 4x4 Jadi ini ada pilihan nih Ada 2 pintu Ada 4 pintu juga Ini bisa kelihatan Wheelbase nya berapa Ya kan Terus Disini ada water fording nya juga Seberapa Kalian bisa Melewati Sebenernya track itu sedalam apa Yang disarankan Atau direkomendasikan Jadi sebenernya kalau melebihi itu Ya resiko ditanggung sendiri Gitu Tapi untuk sebatas ini Itu masih aman Jadi ini kalian bisa lihat Untuk tingginya 30 inch Dan untuk kecepatannya Itu minimal Di 5 mph Gitu guys Terusnya tulisan Made in USA Ada Sini logo Ataupun bendera USA juga Developed in Auburn Hills Ini kotanya nih Toled Sejak 1941 Gokil Lanjut ke yang berikut Let's go Yang berikutnya nih Sahabat Gips Yaitu Lampu tengah Lampu tengah ini unik banget Kalau kalian bener-bener Perhatiin dan Gitu Nih lihat di sebelah sini Ini ada Seperti Desain Ataupun Kayak siluet Drigen Jadi kan dia Nge-X Dan tengahnya ada Bener gak sih Kayak Drigen Yaudah Kita lanjut yang berikutnya Let's go Oke Sahabat Gips Ini dia nih Gips itu identik Dengan 7 Kalian masih gak tau Kenapa Jeep identik Dengan angka 7 Dan kayaknya Semua desainnya itu Identik juga Dengan desain 7 Nih guys Aku kasih tunjuk ya Ini ada 7 Kalau bisa liat nih 1 2 3 4 5 6 7 Di atasnya juga 1 2 3 4 5 6 7 Baunya juga sama kan 7 Jadi itu dia Kenapa Jeep grillnya ada 7 juga Sama Ini kayak Nyari-nyari Samaan ya Kayaknya desainernya Suka sama angka 7 Mungkin 7 yang berarti laki Beruntung Lanjut ke part berikutnya Let's go Oke Bahan soal Pattern 7 Dari Jeep Jadi di atas Sepion juga Ada 7 Lobang Jadi gak cuman Hanya grill Terus di bagian samping Ini nih Yang di panahku Di antara Wiper Ternyata disini juga ada 7 guys Ini lubang nih 1 2 3 4 5 6 7 Kokil Jadi makin penasaran Kenapa Jeep itu angka 7 Maksudnya Kenapa gitu Historinya Kenapa Jeep Itu kenapa Ada pattern 3 Di setir Kalian Tanpa kalian sadari Jeep ini Seperti Merasuki Ini Jeep Wheelies Yang dimana Setirnya itu Dia ada 3 Untuk pola patternnya Nanti aku kasih juga Gambarnya kok Jadi kalian ada gambaran Kenapa disini ada 3 titik Ataupun 3 pattern Karena ya Kayak Jeep wheelies pada umumnya Pada original Jeep wheeliesnya tuh 1 2 3 Jadi kayak Y Gitu kan Y Keren Jadi yaudah Kita keluar Ini terakhir The last But not the least Let's go Oke guys Seperti yang aku bilang Ini terakhir Tapi bukan yang terakhir banget Karena Kalian tau gak Kalau di mobil Jeep JL Ini versi Indonesia ya Karena beda Versi Indonesia sama versi Amerika Jadi ada gambar Ataupun logo wheelies Yang dimana Di Jeep JL itu Ada 7 juga Keren Ini khusus Jeep JL ya Ada 7 Gak percaya Yang pertama Yang pertama Ini Di velg Jeepnya Ini bawaan Ini logo warna merah Ada 5 berarti ya Jadi 4 ban Sama 1 ban Carangan Lalu Mana lagi nih bro Baru 5 Ini satu Ini satu nih guys Lihat disini Ada 6 Ya kan Di depan kaca Dan terakhir Ada di shifter Ataupun gigi transmisi Kalian bisa lihat sendiri nih Oke Jadi ini terakhir nih Ada di shifter Ataupun ya Tuas gigi gitu ya Ini ada gambar Wheelies Generasi yang Pertama Jadi itu dia guys Dan Ini terakhir nih Bener-bener terakhir Yang ada Hidden gem Di dalam Mobil Jeep JL Let's go Oke guys Ini dia yang terakhir Pasti ada Di Jeep JL Logonya Lihat Ini dia Pioneer Jeep One stop Solusi Jeep Kayaknya belum Abdul Belum punya Jeep Kalau kalian Belum ke Pioneer Jadi kalian bisa Datang ke Pioneer Ke Ruko Cempaka Mas Blokan Nomor 32 Nih guys Jadi selain yang tadi Aku disebutin Hidden gem itu Yang ada di mobil Jeep JL Sebenernya masih banyak lagi Yang bisa kita gali Mungkin kalian bisa tambahin Di kolom komentar Kalian juga bisa share Ke teman-teman kalian Jadi tau nih Oh iya iya Oh iya iya Kayak gitu ya Semakin kita banyak nonton Semakin banyak kita Gak taunya Sama Aku juga masih Dalam tahap belajar Mengenal Lebih dalam Mobil Jeep Ranger ini guys Khususnya mobil Jeep JK Jeep JL Dan juga Jeep Gladiator Dan Ngomong-ngomong soal Modifikasi juga nih Jangan lupa Akhir-akhir ini kan Kita banyak banget nih Pengerjaan mobil Jeep JL Contohnya kan ada Rebel Off-Road Ada juga Yang konsep Anniversary Ada juga konsep Dengan full modifikasi Amerika yang lainnya Jadi selain lift kit Ban velg Lampu-lampu Performance Kita semua Ready stock guys Langsung aja deh DM Instagram At Peony Jeep Atau Whatsapp Di 0822 11 101 101 So guys Terima kasih udah nonton video kita Dari awal sampai akhir Jangan lupa Tonton juga dong Video-video kita yang lain Yang sering pop up Nongol di layar kanan kalian Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Saya Alvin dan Andre Mengucapkan terima kasih See you In the next video Dadah Sampai jumpa